Adik-adik, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah pernah bercerita tentang Juraic si ahli ibadah. Juraic berasal dari kalangan Bani Israel pada zaman yang telah lampau. Setiap hari, ia menyepi di tempat ibadahnya, lidah dan hatinya selalu dibasahi zikir, doa, serta ingatan kepada Allah. Suatu hari, ketika sedang khusyuk menegakkan salat, Juraic mendengar namanya dipanggil. Wahai Juraic, kemarilah na. Itu ibu, pikir Juraic, kehusyukannya terpecah. Ia jadi bimbang, ya rabi, manakah yang harus aku dahulukan, panggilan ibuku atau salatku? Kata Juraic dalam hati, akhirnya, ia memilih meneruskan salat, maka sang ibu pun pergi dengan wajah sedih karena merasa diabaikan. Keesokan harinya. Kejadian yang sama terulang, beberapa kali, ibu Juraic memanggil putranya yang sedang mendirikan salat. Setelah bimbang sesaat, kembali Juraic memilih untuk meneruskan salat dan membiarkan ibunya pergi. Ia tidak bisa meraba betapa duka perasaan ibunya karena tidak diacukan. Kembali keesokan harinya, ibu Juraic memanggil-manggil. Juraic yang sedang mendirikan salat menjadi bingung. Manakah yang harus kudahulukan, ibuku atau salatku? Lagi-lagi, Juraic memilih meneruskan salat. Adik-adik, kini rasa duka ibu Juraic berubah menjadi amarah. Mengapa Juraic selalu membiarkanku kecewa? Padahal, aku sedang membutuhkan pertolongannya. Padahal, aku tahu pasti ia mendengar suaraku. Lupakah ia pada betapa banyak air susu yang telah kuberikan kepadanya dengan penuh sayang? Air mata ibu Juraic mengalir tak tertahankan lagi. Hampir tanpa sadar, ia pun berdoa. Ya Allah, janganlah engkau memanggil Juraic ke dalam kematian sebelum ia dipermalukan oleh seorang wanita jahat. Kata doa sang ibu sementara itu, waktu berlalu, kesulihan dan kuatnya iman Juraic terus menyebar di kalangan Bani Israel. Setan sekalipun tak dapat menggoda hatinya. Demikian puji orang-orang. Mendengar hal itu, seorang wanita berparas cantik yang suka menggoda laki-laki tersenyum dan berkata menantang. Jika kalian mengizinkan, aku akan menggoda Juraic, menggoyang imannya, dan menjatuhkan nama baiknya. Adik-adik dengan segala cara dan bujuk rayu, wanita jahat itu gagal menggoda Juraic. Akhirnya, ia pergi dengan penuh dendam. Beberapa bulan kemudian, ia mengandung dan melahirkan seorang bayi. Setelah itu, ia pergi ke orang-orang Bani Israel dan meneruskan rencana jahatnya. Anak yang ku bawa ini adalah anak Juraic, padahal aku tidak menikah dengannya. Maka, orang-orang pun marah. Mereka menghancurkan tempat ibadah Juraic. Menarik Juraic turun, dan memukulinya bertubi-tubi. Juraic berteriak, ada apa ini? Mengapa kalian memukuliku seperti ini? Orang-orang pun balas membentak. Engkau telah mempunyai anak dengan wanita ini, padahal engkau belum menikah dengannya. Itu adalah perbuatan terkutuk. Padahal, setahu kami, engkau adalah seorang solih yang amat kami hormati. Sambil mengusap darah di wajahnya, Juraic berdiri dan berkata, bawa bayi itu ke sini. Setelah bayi yang baru lahir itu dibawa ke hadapannya, Juraic menekan perut si bayi dan bertanya, Wahai bayi, siapa sebenarnya ayahmu? Orang-orang sempat saling tatap dengan pandangan mengejek. Mereka pikir, Juraic sudah gila karena mana mungkin ada bayi bisa bicara. Namun, dengan izin Allah, bayi itu menjawab, Ayahku bernama Fulan Si Gembala. Maka, orang-orang pun merasa sangat menyesal telah menuduh dan menganiaya Juraic. Mereka peluk dan ciumi tubuh Juraic yang penuh luka itu dengan penuh keinginan untuk dimaafkan. Biarlah kami bangun kembali tempat ibadahmu dengan emas sebagai pelapisnya. Seru mereka, Juraic menolak dengan berkata, Tidak perlu itu, dirikanlah masjidku seperti keadaannya semula. Orang-orang pun membangun kembali tempat beribadah Juraic seperti sedia kalah. Adik-adik, dari kisah Rasulullah ini, nyatalah bahwa doa seorang ibu sangat diperhatikan Allah. Jika mendoakan keburukan saja dikabulkan, apalagi jika ibu mendoakan putra-putrinya kebaikan, maka, jangan durhaka kepada ibumu, karena surga ditelapak kaki ibu.